Intro Semua pemain kompak, setelah tiba di Miami, Messi langsung diminta ajari teknik free kick. Free kick dalam dunia sepak bola sangat penting untuk memecahkan kebuntuan. Karena di setiap klub biasanya mempunyai Al Gojo untuk spesialis bola mati. Itu digunakan untuk memaksimalkan peluang yang ada dan mampu mengkonferensikannya sebagai goal untuk meraih kemenangan. Biasanya pemain-pemain yang memiliki akurasi free kick adalah pemain yang paling punya peran di dalam klub itu sendiri. Karena pemain Al Gojo free kick memiliki tingkat akurasi umpan serta tendangan yang baik untuk menjadi motor serangan sebuah klub sepak bola. Seperti halnya Messi yang menjadi legenda hidup free kick abad ini. Karena dalam beberapa laga terakhir, Lionel Messi mampu merengsek kejajaran pemain dengan torehan goal free kick terbanyak sepanjang masa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Kemampuannya dalam menciptakan gol dari free kick selalu menjadi pahlawan Inter Miami karena David Beckham tahu saat mendatangkan Messi dirinya bisa melakukan banyak hal di dalam kubu Inter Miami. Baru datang dari laga kualifikasi langsung suruh ajari teknik free kick. Setelah absennya Messi di pertandingan Inter Miami lalu karena harus membela Argentina di kualifikasi Piala Dunia, Messi akhirnya kembali ke squad Inter Miami. Messi yang baru bergabung ke squad Inter Miami langsung diminta mengajari para rekannya cara melakukan tendangan free kick. Karena di pertandingan melawan Argentina kemarin, Messi turut menyumbang satu gol dengan free kick-nya pula. Karena alasan itulah para pemain Inter Miami mencoba meminta Lionel Messi untuk memberikan ilmunya kepada para pemain lain. Para pemain Miami kompak bahwa free kick sangat penting di dunia sepak bola. Untuk menjaga konsistensi serta sebagai super-sub jika Messi tak ada, para pemain ngebet meminta Messi untuk mengajari mereka. Teknik Messi memang sulit dipresentasikan. Namun setelah mendapatkan arahan oleh Lionel Messi langsung, para pemain seperti Kampana, Taylor ataupun Joseph Martinez belum ada yang mampu memberikan hasilnya. Meski ada beberapa pemain yang mampu membuat tendangan mirip seperti yang Messi lakukan, namun untuk kualitas akurasinya belum mampu menyamai dengan Lapulga. Lengkungan serta akurasi Messi begitu luar biasa. Sebab memang Messi mampu bertindak layaknya sang profesor. Ia bisa menggabungkan ilmu fisikal dengan laju bola yang ia tendang. Hal itulah yang membuat Messi begitu dipuji para pemain dunia. Sebab sampai saat ini memang Messi akan terus menyusul para rekor pemain lain dengan tendangan bebas yang ia lakukan. Lengkungan serta akurasi Messi Legenda-legenda sepak bola juga bilang bahwa free kick Messi sangat sulit ditiru. Itu sudah diakui oleh banyak pemain seperti David Beckham ataupun Ronaldinho. Tak dimainkannya Messi saat melawan Bolivia kemarin, membuat kebukaran Lionel Messi kembali pulih dan siap membela Inter Miami kembali. Sebab di pertandingan sebelumnya, tanpa adanya Lionel Messi di squad Inter Miami, membuat tim milik David Beckham itu kesusahan untuk bisa menang. Nah, menurut kalian gimana nih keserua Lionel Messi saat mencoba memberikan arahan kepada para rekannya di Inter Miami? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! abel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton